Kitab Wahyu, Pasal 11 Dua Saksi Kemudian diberikan alat pengukur kepadaku seperti tongkat dan berkata kepadaku, Pergi dan ukurlah bait Allah dan mezbah, hitunglah mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi jangan mengukur pelataran bait yang di sebelah luar, abaikanlah itu. Tempat itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Aku akan memberi kuasa kepada dua saksiko, dan mereka akan bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Saksi-saksi itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti saksi-saksi itu, keluarlah api dari mulut saksi-saksi itu dan menghanguskan semua musuh mereka. Setiap orang yang hendak menyakiti mereka harus mati dengan cara seperti itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya hujan tidak turun selama mereka bernubuat. Mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi darah. Mereka berkuasa untuk mengirim segala macam malapetaka ke bumi. Mereka dapat melakukannya setiap kali mereka menghendakinya. Saat kedua saksi itu telah selesai menyampaikan kesaksiannya, binatang yang muncul dari jurang maut akan menyerangnya. Binatang itu akan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar. Kota itu secara kiasan bernama Sodom dan Mesir. Di kota itulah Tuhan telah dibunuh. Orang dari setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum melihat mayat mereka selama tiga setengah hari. Mereka itu tidak akan mengizinkan mayat kedua saksi itu dikubur. Mereka yang diam di atas bumi akan bersuka cita karena kematian kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah. Mereka melakukan semua itu karena kedua nabi itu telah membawa banyak penderitaan kepada orang yang diam di atas bumi. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan Allah ke dalam tubuh kedua saksi itu. Mereka bangkit. Orang yang melihatnya sangat takut. Dan mereka itu mendengar suara yang kuat dari surga berkata kepada kedua saksi itu. Naiklah kemari. Lalu naiklah kedua saksi itu ke langit berselubungkan awan. Musuh-musuhnya menyaksikan peristiwa itu. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang kuat. Seper sepuluh bagian kota itu binasa. Dan tujuh ribu orang mati karena gempa bumi itu. Mereka yang tidak mati sangat takut. Mereka memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah berakhir. Celaka yang ketiga akan segera menyusul. Trompet yang ketujuh. Malaikat yang ketujuh meniup trompetnya. Lalu terdengarlah suara yang kuat di surga. Suara itu mengatakan. Pemerintahan atas kerajaan dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Kristus yang dijanjikan itu. Ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Lalu ke dua puluh empat tua-tua yang duduk di atas tahta di hadapan Allah. Sujud dan menyembah Allah. Tua-tua itu mengatakan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Allah yang maha kuasa. Engkaulah yang ada dan yang sudah ada. Kami bersyukur karena engkau telah menggunakan kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah. Semua bangsa telah marah. Tetapi inilah saatnya bagi amarahmu. Inilah saatnya bagi orang mati untuk dihakimi. Inilah saatnya memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan umatmu. Inilah saatnya untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, dan kepada umatmu. Kepada orang besar dan kecil yang menghormatimu. Inilah saatnya membinasakan orang yang membinasakan bumi. Kemudian terbukalah bait Allah di surga. Tampaklah peti perjanjian Allah di dalam baitnya. Dan terjadilah kilat, bunyi yang kuat, guruh, gempa bumi, dan hujan es. Tampaklah peti perjanjian Allah di dalam baitnya.